Intro Guna membantu pemerintah di 3 kabupaten kota dalam rangka penanggulangan bencana alam latusan Gunung Merapi, Kodim 1302 Minahasa menggelar latihan posko 1 penanggulangan bencana. Timah Kodim 1302 Minahasa pada Senin tanggal 29 Mei 2017. Kegiatan latihan dibuka langsung dan Rem 131 Santiago, Kolonel Infantri Sabar Siman Juntak SIP MSC, serta diikuti oleh seluruh personil Kodim 1302 Minahasa, Perwakilan Pemerintah Kabupaten Minahasa, Kabupaten Minahasa Tenggara, dan Kota Tomohon. Latihan digelar selama 3 hari yang dimulai sejak Senin tanggal 29 Mei dan berakhir pada Rabu tanggal 31 Mei 2017. Dalam keterangannya dan Rem 131 Santiago, Kolonel Infantri Sabar Siman Juntak SIP MSC, mengatakan bahwa tujuan kegiatan latihan posko 1 ini untuk membangun profesionalisme anggota personil dalam penanggulangan bencana alam. Ini latihan, ini latihan kita dari satuan kewilayahan, karena yang diadak itu membantu pemerintah daerah di dalam mengantisipasi ataupun dalam pelaksanaan yang sebetulnya apabila ada bencana alam di daerah. Kita selalu dilaksanakan diperlihara keterampilan atau profesionalisme itu, sehingga apabila betul-betul terjadi bencana di daerah, mereka sudah mengerti prosedur-prosedur yang harus dilakukan. Itu diharapkan konstansi terkait yang ada di Minahasa ini, itu bisa kita ajak untuk sama-sama pemlatihan posko. Sehingga tidak membuatnya dalam pelaksanaan ini bisa berjalan dengan lancar lah. Lebih lanjut dikatakan Siman Juntak bahwa kami masyarakat TNI dalam hal ini Kodim 1302 Minahasa berusaha memberikan terbaik dan siap membantu pemerintah daerah dan masyarakat seutuhnya. Terut hadir dalam pembukaan latihan posko satu penanggulangan bencana alam antara lain PLT Sekda Minahasa, Hety Rumagid, SH, Kaban BPBD Minahasa, Johanis Fesik, Kemendan Korem 131 Santiago, Kolonel Infantri Sabar Siman Juntak, SIP, MSC, Kepala Staf Korem 131 Santiago, Kolonel Infantri, Enro Satoto, SIP, MM, Kapolres Minahasa, AKBP Samsubair, SIK, MH, Kapolres Minsel, AKBP Area Perdana, SIK, SH, MSI, Kepala Dinas Perhubungan Minahasa, Tenggara, Minimo Kesandip, serta para kasih Korem dan Kodim.